Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, Selamat pagi. Semoga selalu ada sukacita dalam hidup ini. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh mahasiswa PKL dulu di Peniel. Mengkasih yang berkaki mendiok teh rampun di gereja. Apakah semua sudah mandi? Jangan sampai ada yang tergesa-gesa tidak sempat mandi. Ini akan mempengaruhi kehadiran yang lain. Karena ada bau yang tidak sedap. Tapi kita percaya kalau hari ini semua sudah pada mandi, segar-segar. Dan kita akan menerima santapan rohani. Segala sesuatu sudah tersedia. Karena semuanya juga sudah siap. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan hanya dia jalan kebenaran dan hidup. Yang diangkat dari tiga pembacaan kita dalam kisah para rasul, dalam surat 1 Petrus dan juga di dalam Injil Yohanes. Dalam kisah para rasul bagaimana kita mendengarkan cerita kesaksian seorang anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ia berkarya di dalam Tuhan melakukan pemberitaan Injil hingga nyawa menjadi taruhannya. Kepatuhannya akan Yesus Kristus yang bangkit. Yesus Kristus yang benar-benar dipegang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala marah bahaya ia hadapi. Bahkan sampai ia mati. Tidak masalah bagi Stefanus. Lalu dalam pembacaan kita di dalam surat 1 Petrus bagaimana dalam kisah ini mau menceritakan perjalanan kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan yang sangat percaya bahwa dalam penderitaan, dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam hal-hal yang mungkin tidak menjadi harapan kita Karena berbanding terbalik dari apa yang diharapkan, membuat kita menderita tetapi dibalik semua itu menghasilkan kebaikan dalam situasi apapun. Sekalipun ketika harus menderita karena nama Yesus. Banyak orang yang karena nama Yesus harus itu terjual karena takut. Banyak orang karena keyakinannya Nama Yesus itu menjadi tergeser. Tidak lagi menjadi bagian dalam dirinya tetapi karena ia lebih memilih orang lain atau keyakinan yang lain. Lalu hal yang berikut dalam pembacaan kita di dalam Injil Yohanes Menceritakan tentang perkataan Yesus bahwa akulah. Ini pernyataan Imago Dei. Kalau seandainya dikatakan akuri, 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 biasanya ini sangat egois ya didengar. Kalau orang yang tampil bahwa akuri ngaraga itu, akuri itu nah susito, akuri nah bisa susito, akuri nah dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan ini pada kita manusia, orang lain menjadi tersinggung. Tetapi ini sebuah sabda, ini adalah perkataan yang kudus. Pernyataan yang sekalipun apa yang ia katakan mendapatkan respon yang kurang nyaman, kebingungan. Bagi saudara kita dalam pembacaan yaitu Filipus dan juga Thomas. Saudara kita toh, itu Thomas seolah Filipus leh, saudara kita. Dia salah satu murid yang sampai saat ini kita juga akui, dia saudara kita. Misalnya manitan dia, dia saudara kita. Bertanya di mana seakan-akan ketika Yesus berkata begitu, mereka mau mencari alamat. Tidak tahu tempat yang dimaksudkan. Jadi seakan-akan ini Thomas dengan Filipus, dia kalau di zaman tahun lalu, beberapa tahun lalu ya, 2011 kalau saya tidak salah. Lagunya Ayu Tinting itu. Di mana, di mana, alamatnya. Alamat palsu ya. Ayu Tinting leh. Ada yang nama Ayu di sini? Ada? Oh ya, tapi bukan penyanyi tahu, bukan artis kan. Sedang mencari. Sebuah perkataan yang sangat susah diterima oleh manusia. Terkadang Yesus memang dalam percakapannya dengan murid-murid kadang membingungkan. Apalagi kalau berupa perumpamaan-perumpamaan. Sangat bingung mereka. Nanti ketika hati mereka dipenuhi oleh roh kudus. Maka kebajikan hikmat itu mengantar mereka untuk mengenal, oh sebenarnya itu yang dimaksudkan. Sama dengan ketika Yesus juga mengatakan, ya, akulah jalan. Pada akhirnya mereka nanti ditegur juga baru mengatakan, oh iya, ketika dikatakan, kau sudah lama bersama-sama saya, masa kamu tidak kenal? Kamu sudah lama bersama-sama dengan aku, ketika engkau mengenal aku, sesungguhnya engkau sudah melihat Bapak. Ini hal yang luar biasa memang perkataan Yesus yang sangat membingungkan murid-murid. Karena kacamata mereka, ya, secara manusiawi, mereka masih dibayangi dengan perasaan-perasaan bahwa, ya, Yesus yang ada di tengah-tengah mereka adalah Yesus yang the big power, luar biasa. Memberikan mujizat, memberikan apa yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Tetapi soal yang tidak kelihatan itu menjadi pertanyaan yang luar biasa bagi mereka. Sekalipun itu tidak salah. Hal yang sangat penting, sampai sekarang ini, terkadang kalau sesuatu yang belum kelihatan kita itu seperti Thomas. Belum percaya. Hukum juga tidak bisa ditegakkan kalau hanya sekedar berita. Tetapi harus benar-benar fakta, hal yang real, hal yang kelihatan. Ya, walaupun juga saksi yang jelas itu hal yang real. Tapi berbeda seperti yang disampaikan oleh Yesus. Ketika engkau melihat aku, demikian firmannya, engkau sudah melihat Bapak. Dan di mana aku berada, di situ aku tinggal. Dan saatnya nanti aku datang menjemput, karena di tempat di sana banyak. Banyak tempat sudah disiapkan. Jadi ini berhubung ya, apa yang disampaikan juga adalah berhubungan dengan soal kehidupan kekal. Bukan kehidupan nanti, kehidupan kekal. Bahwa kehidupan kekal itu sudah ada juga di hadapan murid-murid. Lalu mereka bertanya soal alamat. Di mana? Yesus sangat jelas menjelaskan dalam pembacaan kita. Bahwa mereka yang seutuhnya mengarahkan kehidupannya di dalam Yesus. Maka ia sudah mengenal jalannya. Ia sudah mengenal kebenaran. Dia sudah hidup. Dia juga sudah memiliki hidup. Di dunia ini. Ketika. Yang menurut saya, aku mau sikalam makmik itu firman Tuhan. Sikalam makmik itu puang Yesus. Lankaleta. Yang nasikalam makmik itu puang. Saya kira kita semua jauh dari hal-hal yang. Sekalipun juga terkadang Tuhan izinkan berbagai persoalan dan keadaan itu. Untuk semakin membuat kita kuat menghadapi. Kuat mengalaminya. Dan pada akhirnya seperti dalam pembacaan dalam surat 1 Petrus. Pembacaan kita bahwa dibalik persoalan-persoalan pergumulan. Toh pada akhirnya ada sukacita. Karena Tuhan merancang kebaikan. Sudah saudara-saudara kembali saya menyampaikan dalam pembacaan kita ini sesuai dengan tema. Hanya dia. Jalan kebenaran dan hidup. Sudah saudara-saudara kalau dibilang jalan. Kalau dikatakan sebuah alamat pasti kita akan mencari. Apalagi kalau kita sudah tahu kita gampang menemukannya. Tetapi jalan yang disampaikan oleh Yesus adalah sangat berbeda dari maksud serta harapan yang kita inginkan. Sehingga sangat susah untuk kita mau mengatakan bahwa sudah tahu jalannya. Jalan yang disampaikan dalam pembacaan kita ini. Seperti yang pernyataan Yesus. Itu mau merujuk kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-12. Ini puncak dari pembacaan di pasal 14 ini. Pada ayat ke-12 dikatakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi saudara-saudara kalau kita percaya kepada Yesus itu berarti setiap keadaan, setiap persoalan itu harus dilakukan dengan cara Yesus. Sekali lagi saya mau mengatakan. Kalau kita percaya kepada Yesus itu berarti setiap persoalan, setiap keadaan, setiap masalah. Harus penyelesaiannya dengan cara yang Yesus lakukan. Contoh. Perempuan yang kedapatan bersina. Perempuan yang kedapatan bersina diperhadapkan oleh orang banyak dihadapan Yesus. Dengan mengatakan bahwa ini akan dihukum, ini akan dirajam. Hukumannya hukuman mati. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepada orang banyak? Barang siapa yang diantara kamu tidak berdosa, lempar. Tunggu beberapa saat kemudian sambil Yesus menulis-nulis di tanah. Ketika ia bertanya ulang, oh mana semua itu orang tadi? Perempuan itu mengatakan sudah pulang. Barangkali begitu. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada perempuan itu. Pergilah dan jangan lakukan. Apakah Yesus melempar? Apakah Yesus ini? Tidak. Dalam perkataan ini, Yesus tidak tolerir dengan dosa. Tetapi apa yang disapa pada perempuan yang bersina, perempuan yang kedapatan bersina, yang harusnya dihukum. Di hadapan Yesus, sekali lagi saya katakan Yesus tidak tolerir dengan dosa. Dosa tetap dosa yang punya konsekuensi adalah hukuman. Tetapi Yesus memberi kesempatan kepada perempuan itu. Pergilah dan jangan lakukan lagi. Dia tidak katakan, sini saya hukum dulu baru kau pergi. Pergilah dan jangan lakukan lagi. Itu berarti saudara-saudara, dibalik sebuah pelanggaran, dibalik dosa-dosa kita. Karena atas pengampunan yang datangnya dari Tuhan, atas kebaikan Tuhan, kita dapat merancang kembali kehidupan kita untuk masa depan. Ada kesempatan. Kalau hari ini pun menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Hari ini juga. Dalam ibadah perjumpaan kita hari ini adalah juga sebuah kesempatan. Kita semua orang berdosa. Yang selalu diberi kesempatan oleh Tuhan. Lalu ada sedikit intermeso dari sebuah pelayan yang mengisahkan tentang perempuan yang bersina itu. Kira-kira kalau para ibu yang bersina, katakanlah ada ibu-ibu, ada mamak-mamak, ada indonapia, ketika dia bersina. Kira-kira suaminya dapat melakukan cara Yesus ketika dia tahu bahwa istrinya bersina. Ketika istrinya kedapatan bersina, lantas dia mengatakan, mamak, pergilah dan jangan berbuat. Kira-kira bisa seperti itu. Pasti yang dilakukan adalah, mamak, pergilah dan jangan kembali lagi. Kan pasti begitu kan? Terus kalau sebaliknya, kalau sebaliknya, kalau bapak-bapaknya yang bersina, kedapatan bersina. Kira-kira mamaknya akan mengatakan, bapak, pergilah dan jangan lakukan lagi. Kira-kira seperti itu. Karena kalau seperti itu, maka bapak-bapak akan mengatakan, puji Tuhan. Tetapi kebanyakan mamak-mamak akan mengatakan, contoh saja. Dia akan mengatakan, hanya bapak saja yang bisa. Memangnya mamak walaupun umur empat puluhan, harus tahu ya bahwa di sana banyak yang kecewa. Itu biasanya perempuan halus dia punya, ya cara tetapi tajam dan sangat menusuk. Itu kelebihan dia perempuan kalau marah. Kalau laki-laki marah main langsung gambar. Kalau perempuan marah hati yang dirusak. Bapak, ibu, saudara, saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hal yang kedua soal hidup dalam pembacaan kita. Pertama kita sudah mendengarkan kisah soal jalan. Ada juga yang saya mau sampaikan soal jalan. Bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Perjalanan hidup kita ini berjalan hendaknya bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan bersama-sama dengan kita dalam perjalanan hidup ini. Lalu kemudian hidup. Kita akan membahas tentang hidup. Hidup itu adalah yang terus bertumbuh. Dinamis, berubah. Itu hidup yang kita jalani. Tetapi ada yang sangat prinsipil yang kita mau katakan bahwa hidup yang kita alami ini bertumbuh, dinamis, dan berubah. Semua itu oleh karena perkenaan Tuhan. Semua itu karena pemberian Tuhan. Semua itu karena kehendak Tuhan. Semua itu karena kasih Tuhan. Yang memberikan kita sebuah kesempatan untuk menjalani momen-momen yang pada saatnya kita menganggap bahwa itu adalah momen yang penting. Karena tidak terulang. Hal yang berikut soal kebenaran. Kebenaran saudara-saudara dalam Alkitab mengandung tiga dimensi. Pertama soal legalitas. Soal aturan. Hidup ini punya aturan. Tetapi sekalipun aturan yang dibuat oleh manusia berbeda dengan aturan Allah. Dengan aturan Tuhan. Aturan yang dibuat oleh manusia terkadang diputar balikan. Tetapi saudara-saudara yang mau dimaksudkan disini bahwa legalitas atau aturan yang hendaknya dipercaya dan hendak dipahami oleh setiap kita bahwa legalitas ini, aturan ini adalah aturan yang dibangun dengan sebuah pemulihan. Pemulihan yang terjadi antara hubungan Allah dan diri kita dengan manusia. Itu legalitasnya. Karena itu kita hidup dalam aturan, dalam ketetapan, dalam hukum-hukum Tuhan untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Itu legalitas kita dalam kebenaran. Jadi, sumpah mah kalau kita berkendaraan, kalau kita pakai helm, ada sim kita, dan lain sebagainya. Semua lengkap, maka biar ada sweeping, kita tidak takut lewat. Bahkan kalau kita sudah lewati, kita putar lagi kembali. Eh, Pak Polisi kenapa saya belum diperiksa? Kan begitu. Kalau lengkap, kita tidak akan takut. Tapi kalau tidak lengkap. Sama dengan ceritanya, saya tidak tahu. Tapi yang lebih pintar cerita ini, Pak Rara. Katanya ada di kampung itu, orang bawa kendaraan. Dia bawa kendaraan, akhirnya digas. Digas, digas, ternyata lupa yang mana rem, yang mana kas. Kas, gas maksudnya. Aku sangat mau reng-reng, nah kas siapa lagi yang aku lesa. Akhirnya aku tabrak itu tiang kol. Tiang gol, tiang gawang. Itu karena tidak tahu aturannya. Hidup ini juga, saudara-saudara, kalau kita lepas kontrol. Lepas dari aturan, maka kita akan mengalami musibah. Akan mencelakakan diri kita. Akan mengorbankan diri kita. Demikian firman Tuhan, kalau itu tidak lengkap bagi kita. Tidak banyak dalam memenuhi kehidupan kita. Maka lebih banyak kita akan hidup dalam kecerobohan. Jadi, pikirkanlah ini. Ini hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita. Soal legalitas dalam kebenaran. Kebenaran yang kedua adalah soal moral. Moralitas. Moralitas ini menyangkut soal bagaimana pikiran, perkataan, dan perbuatan itu saham. Sama dan sejajar. Apa yang ia pikirkan, apa yang ia katakan, lalu berwujud pada perbuatannya, itu persis sama. Karena di tempat lain, ada orang yang lain yang dia pikirkan, lain yang dia katakan, lain yang dia buat. Akhirnya yang terjadi adalah lain-lain. Kan begitu. Tetapi, saudara-saudara, kebenaran yang dibangun dalam moralitas ini. Saya balik. Moralitas yang terbangun dalam kebenaran, maka apa yang ia pikirkan, apa yang ia katakan, lalu apa yang ia buat, itu sejajar. Hasilnya sama. Soal moralitas juga itu kalau dikatakan dalam sebuah persoalan ketika ya dia katakan ya, tidak dia dikatakan tidak. Karena itu soal kebenaran. Menyangkut dalam soal kebenaran. Itu adalah bagian dari dimensi kebenaran itu. timebelas ini. Ya diatakan itu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dengan kata lain, jangan menjadi saksi pendusta. Kalau menjadi saksi pendusta, itu bukan sebuah kebenaran, bukan moralitas yang patut disanjung. Tetapi menjadi saksi yang benar Itu juga adalah bahagian dari dimensi moralitas itu Yang ketiga saudara-saudara Dimensi sosial Sosialitas kita Sosialitas kita adalah kepekaan kita Kepekaan Saya tidak tahu bahasa terajanya kepekaan Mungkin Papa Ararat bisa tahu Kepekaan Seperti itu mungkin bahasanya Kalau Pak Markus mungkin tahu Kepekaan Sampai-sampai Ada gotong royong cepat-cepat dia juga Ini kepekaan Ada orang susah cepat dia tolong Ada orang yang sedang butuh pendapat Cepat dia berikan pendapat Ini kepekaan yang luar biasa Bahasa Torajanya apa? Eh? Ah bukan mo'osi Lain kalau mo'osi Kepekaan Artinya Dia punya rasa solidaritas yang sangat tinggi Mas Masolaliu kenalu ya Dan dia tidak pandang Seperti apa orangnya dan bagaimana Yang jelas ketika dia melihat Dimana ada kesusahan Dimana betul-betul dirinya dia mau jadikan bahwa Dia akan menjadi berkat disitu Ini luar biasa Ini luar biasa Orang yang hidup dalam kebenaran Punya kepekaan yang luar biasa Dia akan hidup Menjalani sekalipun Bahkan bisa saja terjadi bahwa Sedangkan dirinya dalam keadaan lemah Ketika tenaganya dibutuhkan Dia akan lakukan Karena dia mengatakan Sekalipun tenaga saya Sisa sedikit Saya akan berikan Ini luar biasa Saya kira di Jumat Betlehem Ada orang seperti itu Yang punya kepekaan luar biasa Yang ada apa-apa Biasa Mungkin tidak pernah ditelepon Ada saat ini Ada tanda Ada yang berduk-dukanya Kalau ada itu Tetapi ini hal-hal yang Yang saya maksudkan adalah Hal-hal yang tertentu Ada juga Thomas Salonuka Itu kepekaan yang luar biasa Tapi ada juga orang yang Saya tidak tahu Apakah itu kepekaan yang luar biasa Kepekaannya hanya Sebatas dia pikirkan saja Yang ada yang kerja bakti Itu bukan sebuah kepekaan Kepekaan juga disini adalah Sebuah Yang bagaimana Membuktikan sebuah rasa Yang ada pada diri kita Membuktikan bahwa Kehidupan kita ini adalah Kehidupan yang berdasar Pada kebenaran Tuhan Bahwa Tuhan Memerintahkan kita juga Tuhan menasihati kita Untuk bahwa Diri kita ini Menjadi bahagian Untuk orang lain Berilah diri kita ini Untuk orang lain Tapi dalam tanda peti ya Jangan asal beri diri kita Untuk orang lain Jangan diartikan Sepertian saja itu Perkataan Sehingga Diriku menjadi Punyanya Tidak seperti itu Dalam tanda peti Yang saya maksudkan Hal ini Sudah sudara jemaat Yang terkasih dalam Tuhan Menjadi dimensi Yang harus kita perhatikan Bersangkut Bersangkut paut Dari tema kita Hanya dia Jalan Kebenaran Dan hidup Yang terletak Yang ada Di dalam diri Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Hal ini juga Menyangkut soal Apa yang kita hadapi Apa yang kita kerjakan Apa yang kita imani Apa yang kita harapkan Dan lain sebagainya Menyangkut persoalan Menuju ke Kemana Seperti kata Yesus Di rumah Bapakku Di rumah Bapakku Banyak tempat Jadi kalau banyak tempat Berarti Akan banyak orang kesana Pasti saya dan Sudara-sudara Salah satunya Tuh Semua mau kesana kan Oh yang lain Tidak menjawab Tidak mau Kayaknya Eh Oh Mau jalan lain Kita mau juga Kesana Tetapi bagaimana Kita mau mengalami Disana Kalau kita Tidak alami Di dunia Kita harus juga Mengalami Di dunia Karena kalau ketika Kita mengalaminya Di dunia Bahwa firman Tuhan Menjadi sebuah Perjumpaan Yang nyata Untuk kita Kita belajar Kita menikmatinya Kita hidup Darinya Kita menjadi Yang terberkati Karena itu Belajarlah Dari firman Tuhan Kita dihidupi Oleh firman Tuhan Kita dikuatkan Kita diteguhkan Tuhan merancang kita Dan lain sebagainya Banyak hal Sebab Yang dikatakan Oleh Yesus Bahwa ketika Di dalam namanya Kita memintanya Maka ia akan Melakukannya Di surah Lantulah Tak aku Pukada Punalah Tuhan Yesus Sendiri Mengatakan Sedangkan Dia itu Bombo Malay Sesek Duh Kayak Larian Malay Ya Kalau Nama Yesus Dalam Nama Yesus Orang sakit pun Dalam Nama Yesus Itu akan Sembuh Entah itu Sembuh Dia bisa Melakukan Aktifitas Entah itu Sembuh dari Bahwa dia tidak Merasakan Sakit lagi Itu urusan Tuhan Yang jelas Dia sembuh Soal itu Dan apapun Tetapi Tidak sembarangan Kita menyebut Nama Yesus Sebab dalam Firman Tuhan Dikatakan Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu Dengan Sembarangan Dembamu Tau Lata Tiba-tiba Oh Oh Yesus Oh Yesus Tidak boleh Begitu Kalau kaget Ya kaget Tidak usah Serba Oh Yesus Itu Itu juga harus Kita Ya jangan Semenjadi Orang yang Lata Tidak Bagus Jadi harus Kita harus Ingat Menyebutkan Sesuatu Yang kita Harapkan Yang menjadi Kerinduan kita Apa yang menjadi Kebutuhan kita Percaya Yang tetap Menuntun kehidupan Saudara dan saya Kiranya Firman Tuhan Ini Mengantar kita Dalam kehidupan Yang Tuhan Anugerahkan Untuk Melakukan Yang terbaik Menyerahkan Seluruh hidup Kita Untuk Tuhan Apa yang Kita rasakan Kita dapatkan Darinya Kita kembalikan Dalam wujud Kehidupan Bersama Roh Kudus Menuntun Dan menyertai Kita senantiasa Haleluya